Intro Oke, halo semua kembali bersama Tatuto Di video kali ini, Tatuto akan membahas teori dari game misteri yang berjudul Mr. Hobbs Playhouse Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah memainkan game ini, dan juga beberapa masih belum Secara sekilas game ini tidak menyajikan gambar yang terlalu menarik dan disajikan dalam bentuk pixel art Tapi kalau dari cerita yang disajikan, sangat bagus sih menurutku Apalagi juga sudah keluar seri terbaru Mr. Hobbs Playhouse, yaitu seri yang kedua Yang membuat semua cerita yang sebelumnya gelap dan masih belum jelas menjadi terang dan menarik untuk mengikuti seri Mr. Hobbs Playhouse ini Jadi akan Tatuto bahas semuanya disini ya Game Mr. Hobbs ini dibuat oleh studio Moonbit Mr. Hobbs Playhouse ini dirilis pada tanggal 9 Oktober 2019 di Android dan juga Apple Dan disusul pada tanggal 15 November 2019 di Steam, yaitu PC Dua tahun pun telah berlalu pada 14 Juni 2021 kemarin keluar seri keduanya Dan kali ini hanya keluar di versi PC saja, yaitu di Steam Oke langsung aja Tatuto akan membahas alur cerita dari game Mr. Hobbs Playhouse ini Alur waktu dari game Mr. Hobbs Playhouse ini dimulai dari seri kedua Karena ternyata seri kedua ini adalah prequel dari Mr. Hobbs seri pertama Kita bahas sekilas dahulu saja untuk seri pertama Untuk Mr. Hobbs Playhouse seri pertama, ini adalah berlatar belakang di suatu rumah karakter utama Di sini karakter yang akan kita main cat adalah seorang anak kecil yang bernama Ruby Ibu dari Ruby bernama Jenna dan ayahnya bernama David Dan disini dilihat mereka adalah keluarga yang bahagia Di mana orang tua Ruby ini juga memberikan catatan di kalender mereka Tentang peringatan hari pernikahan mereka, yaitu setiap tanggal 18 April Nah, ternyata di game Mr. Hobbs Playhouse seri kedua Nenek Ruby ini yang biasa dipanggil Nana adalah karakter utama yang kita mainkan Dan disana dia dipanggil dengan nama Esther Kalau di Mr. Hobbs seri pertama tadi terjadi pada tahun 2012 Dan seri kedua ini berlangsung pada tahun 1952 Maka itu berarti seri kedua ini berlangsung pada 67 tahun sebelum seri pertama dimulai Dengan begini sudah jelas ya kalau seri keduanya ini justru menjadi awal cerita dari seri game Mr. Hobbs Playhouse ini Jadi untuk selanjutnya akan aku mulai dari seri kedua ini dengan karakter Esther Atau yang selanjutnya akan menjadi nenek dari Ruby Esther ini adalah anak yatim piatu Dan tinggal di sebuah panti aswan yang berisi 25 anak dan 5 pengurus yang dipimpin oleh Miss Beverly Esther memiliki teman dekat disini yaitu Isaac dan juga Molly Beberapa hari belakangan ini setiap malam Esther selalu mengalami nightmare atau mebe buruk Dimana dia diserang oleh monster yang misterius Entah ini pertanda apa bagi Esther Tapi yang jelas ini sungguh menggangunya Karena tiba-tiba dia bisa menjadi di tengah malam dan membangunkan seluruh teman-temannya Jadi inilah mimpi dari Esther dimana dia melihat benda kecil dan tiba-tiba berubah gede menjadi seorang monster Masih gak jelas juga itu monster seperti apa teman-teman Dan di dalam mimpinya dia terus berlari tapi terus dikejar Sungguh merupakan mimpi buruk bagi Esther Tidak lama kemudian datang sebuah benda baru yang merupakan donasi untuk panti aswan ini teman-teman Dan semuanya kebagian mainan baru Sampai akhirnya tiba giliran tiga orang ini yaitu Isaac, Molly, dan juga Esther Ada berbagai macam mainan yang tersedia di donasi itu Tapi waktu giliran dari Esther Perhatiannya tertuju kepada suatu boneka yang berwujud kelinci Sepertinya dia pernah melihat benda itu Tapi apa? Molly memilih boneka panda Dan dia memberi nama bonekanya Miss Bo Kemudian Isaac memilih boneka macan Dan diberi nama dengan sebutan Mr. Stripes Meskipun masih ketakutan Tapi akhirnya Esther mengambilnya dan menamainya Mr. Hobbs Setelah itu pun semua masih berjalan normal Tapi perlahan-lahan keanehan mulai terjadi Di suatu malam tiba-tiba Mr. Hobbs menghilang Saat Esther membuka matanya Dia tidak melihat keberadaan dari Mr. Hobbs bonekanya Dia pun bingung Ada di mana di ruangan ini kok tidak ada Akhirnya dia keluar untuk mencari Mr. Hobbs Dan setelah mencari kesana kemari Esther heran Kenapa kok bisa tiba-tiba Mr. Hobbs berada di dapur Miss Beverly pun memarahi Esther Karena dia keluar kamar di luar jam tidur Dan Miss Beverly bilang Jika sampai Esther kelihatan lagi keluar kamar di waktu jam tidur Maka dia akan dihukum dimasukkan ke dalam sel Apakah ada yang mengambilnya? Apakah Molly mengerjaiku? Itu yang ada di pikiran Esther Esokan paginya Esther langsung mendatangi Molly Yang saat itu juga bersama dengan Isak Esther langsung menuduh Bahwa Molly menyembunyikan boneka Mr. Hobbs miliknya Tapi Molly bertanya Tapi Molly bilang Buat apa aku mengambil Mr. Hobbs? Karena aku sudah punya Mr. Bo Tapi tiba-tiba Esther malah mengejak Molly Esther bilang kalau Molly berlagak seperti seorang putri yang dimanja Kalau dia mau berisikap baik pasti punya banyak teman Isak berkata kalau Esther harus minta maaf kepada Molly Karena telah berkata kasar padanya Esther pun mencari dimana Molly berada Esther pun menemui Billy di perpustakaan untuk bertanya dimana Molly Sempat mengira Billy benar-benar tahu dimana keberadaan Molly Tapi ternyata dia tidak tahu dan hanya memanfaatian Esther Untuk mendapatkan bola yang sudah disita oleh Miss Beverly Seluruh ruangan sudah dicari Tetapi Molly masih tidak diketemukan Sampai di suatu kamar dia hanya menemukan boneka Miss Bo Tanpa ada keberadaan Molly Wah ini pasti gak ada yang beres Esther pun kembali menemui Isak Di tengah perjalanan Esther bertemu dengan anak baru yang bernama Dee Dee bilang kalau hawa kegelapan sudah mulai menyebar di asrama ini Mendengar itu Esther hanya bisa terdiam kaget Isak pun ternyata menyusul menghilang Ibu asrama yang bernama Ruth beranggapan kalau Molly dan Isak hanya bermain peta umpet Dan saat kalau mereka berdua sudah ketemukan Mereka akan mendapat hukuman yang setimpal Esther pun disuruh ke kamar untuk tidur Mimpi buruk pun dialami oleh Esther kembali Dan ternyata di mimpi ini akan dijelaskan sekilas Tentang asal-usul dari Mr. Hobbs Dan nantinya akan aku bahas ya di video tersendiri teman-teman Tentang Mr. Hobbs ini Tiba-tiba Esther pun terbangun Dan mendengar bisikan suara Molly dan juga Isak Yang meminta tolong kepada Esther Esther pun kembali dengan diam-diam keluar dari kamar Mengikuti suara mereka berdua yaitu Isak dan Molly Hingga akhirnya di suatu kamar Dia mendengar dengan jelas suara Isak Yang berkata kalau dia dikurung oleh Miss Beverly Di suatu lorong kamar Dan pintu pun dikunci Maka kita harus mengambil kunci itu di kamar Miss Beverly Kunci pun sudah kita ambil Dan pintu berhasil dibuka Terlihat sosok Isak dan Molly yang berterima kasih kepada Esther Tapi mendadak muka mereka berdua berubah menjadi seram Tiba-tiba Miss Beverly datang dan memare Esther Karena sekali lagi Esther menyelinap keluar kamar di waktu jam tidur Esther pun dihukum dibawa kekurungan di lantai bawah tanah Tapi rupanya sosok monster jahat sudah mulai beraksi teman-teman Seketika itu juga tangan besar muncul dan meremukkan tubuh Miss Beverly Miss Beverly tewas dengan instan Esther pun lalu mengambil kunci yang tertinggal untuk membuka kurungan itu Kali ini Mr. Hope sudah mulai beraksi ya teman-teman Dengan gameplay yang masih sama seperti seri pertama Kita harus berusaha menghindari bertemu dengan sosok boneka monster mengerikan ini Di tengah perjalanan kita bertemu dengan Mr. Straps Yang juga sudah berubah menjadi monster sambil membawa tubuh Isak Disusul kemudian oleh Miss Bo Yang juga sudah menjadi monster yang membawa tubuh Molly Sepertinya mereka berdua yaitu Isak dan juga Molly Sudah tewas oleh boneka masing-masing Yang telah mengambil jiwa kedua bocah itu Dengan bantuan kode dan kunci Esther berhasil menyalakan generator Dan lift pun bisa dipakai untuk naik ke lantai atas Setibanya di lantai pertama asrama Esther masih berharap Kalau yang dihalami ini hanyalah mimpi saja Dan bergegas kembali ke kamar untuk tidur Dan berharap segera bangun ke dunia nyata Sesamanya di kamar Ternyata tidak ada satu pun bocah Dan dibayba Tangan mengerikan muncul Setelah susah payah menghindari tangan itu Esther pun keluar dari kamar Dan terdengar suara Dee yang menyuruhnya ke perpustakaan kali ini Dan dia disana mengatakan Untuk bisa mengusir hawa jahat di asrama ini Mereka berdua harus melakukan ritual Dengan bahan yaitu Sembilan lilin Garam Daun sakit Dan juga perhiasan Esther pun berusaha mencari semua bahan ini Setelah semua bahan sudah terkumpul Ritual dimulai Dan ternyata Dee adalah salah satu monster yang meneror asrama ini Setelah perjuangan Esther untuk bertahan dari serangan Dee Tiba-tiba Esther terlempar ke suatu ruangan Dan ternyata ini adalah kamar Ruby Cucunya Kelak Jadi ternyata Esther terlepar di 67 tahun kemudian di masa depan Dimana saat itu Sekali lagi Mr. Hobbs menyebarkan terornya Kalender pun menunjukkan Kalau itu benar adalah tahun 2019 Dan 18 April Adalah hari jadi anak dari Esther Kelak Disini kita akan terus-menerus bertemu dengan sosok bocah hitam Misterius yang menyuruhnya mengikutinya Dimana itu adalah sosok Dee yang tadi kita jumpai Esther akhirnya tertangkap Dan sosok Misterius ini berkata Kalau Esther memiliki persamaan dengan dirinya Terutama penderitaan batin yang dialaminya Yaitu merasa ditinggalkan seorang diri Esther pun dibawa ke suatu tempat Ya bisa dibilang seperti neraka ya Karena terlihat api yang menjelar Dan juga monster-monster yang terlihat I feel it too Your pain Your sadness Your torment It burns within you You belong with me Abandoned and lost Nah disini kita akan mendapatkan dua ending ya teman-teman Bad ending dan juga true ending Yang juga dimana itu adalah secret ending Setelah kita mengumpulkan semua medallion sebanyak 6 Dan untuk alur cerita ini Aku akan menggunakan true ending ya teman-teman Untuk mendapatkan alur utamanya sebenarnya Nah setelah berhasil kembali ke asrama Dimana sebelumnya Esther sudah mengumpulkan 6 jenis medallion Esther pun dibawa Menuju ke underworld Bisa dibilang neraka ya teman-teman Dan dia berhasil membunuh monster disana Dengan kematian monster itu Semua anak-anak yang sebelumnya hilang Sudah kembali ke tempatnya masing-masing Dan juga semua pengurus Begitu juga Suasana kembali menjadi normal Dan menjadi seperti awal mula Itulah akhir bahagia dari game Mr. Hobbs Playhouse seri kedua Buat yang kepengen tahu tiga macam ending game ini Silahkan lihat ya nanti di video yang akan aku buat Dan di bagian akhir true ending ini Kita akan melihat ya teman-teman 67 tahun pun akhirnya berlalu Terlihat foto bahagia Esther, Molly, dan juga Isaac Waktu masih kecil Dan juga medallionnya itu yang sebanyak 6 Dan juga keluarga kecil bahagia Anak dan cucu dari Esther Terlihat juga ucapan ulang tahun Dari cucunya Ruby Tapi semua kebahagiaan ini Tidak bertahan lama Sosok monster pun muncul lagi Ternyata di hadapan Esther Ditunjukkan juga Sebuah foto Yang memperlihatkan Dimana Esther Membelikan boneka kepada cucunya Ruby Yang tidak lain tidak bukan Adalah Mr. Hobbs Kutukan pun Ternyata sudah berpindah kepada cucunya Dan disini kita beralih ke Mr. Hobbs seri pertama Di suatu malam Ruby tidak merasa nyaman Dengan kehadiran boneka kelinci Mr. Hobbs Yang diberikan oleh neneknya Ruby pun bergegas menuju kamar orang tuanya Tetapi Di kamar orang tuanya Ternyata kosong Yang ditemukan hanyalah cakaran Kalau versi awal dari game ini ya teman-teman Sebenarnya adalah darah Tapi Sepertinya ini disensor Karena terlalu kejam untuk anak-anak Akhirnya diganti cakaran aja Ruby pun masih mencoba Untuk mencari kedua orang tuanya Dan di tengah pencariannya Sosok Mr. Hobbs Sudah menunjukkan dirinya Dan kita harus menghindari Mr. Hobbs Untuk bertahan hidup Di ujung ruangan Di suatu kamar Kita mendengar suara Sepertinya itu adalah ibu dari Ruby Yang menangis terisak-isak Apakah yang ditangisi oleh Ibu Ruby ini Masih menjadi misteri Sampai saat ini pun Kamar ini masih tidak bisa dibuka Teman-teman Mungkin untuk update selanjutnya Bakal ada penjelasannya Tapi misi kita selanjutnya Yaitu mencari Dimana ibu Ruby ini berada Kita selanjutnya Memeriksa laci yang ada di samping Dan menemukan kunci Kunci ini digunakan Untuk membuka gudang di dapur Dan disanalah nanti Kita akan dapatkan tape recorder Yang untuk selanjutnya Akan menjelaskan Setiap kejadian yang terjadi Di Mr. Hobbs Playhouse seri pertama Ada 6 buah rekaman Yang harus kita temukan Dan juga Akan menjelaskan Kronologi peristiwa Di Mr. Hobbs Playhouse seri pertama ini Kaset pertama yang kita temukan Berisi antara lain Ini terjadi pada tanggal 8 September Jena, Ruby dan aku Disini maksudnya adalah David Ayah dari Ruby ya teman-teman Kami bertiga Mengunjungi rumah Esther Ruby selalu senang Saat tidak menemui nenek tercintanya Ruby memanggil neneknya Dengan sebutan Nana Beberapa bulan ini Kondisinya tidak begitu baik Minggu sebelumnya pun Saat kami berkunjung Dia hanya melamun Memandang tembok Kami pun harus mengunjung tubuhnya Keras-keras Untuk dapat membuatnya Kembali tersadar Dan saat sudah sadar Semuanya menjadi normal Seperti tidak terjadi apa-apa Kami pun menjadwalkan Untuk janjian Ketemu dengan dokter Jadi ini ya teman-teman Kenapa ada rekaman ini Karena David Ayah Ruby Ternyata memakainya Untuk mengumpulkan ide novel Dan sekalian dibuat nge-vlog Oke kaset kedua 6 hari setelahnya 14 September Jenna dan aku Mencoba untuk mengunci rumah Esther Sekali lagi Tapi kali ini rumahnya Benar-benar kotor Aku sampai tidak habis pikir Bagaimana bisa Dalam waktu singkat rumah ini Menjadi kondisi yang begitu buruk Esther pun terlihat Tidak merawat tubuhnya lagi Kotor banget Sepertinya dia juga Sudah tidak mengenali kami berdua Besok adalah hari Kami bertemu dengan dokter Jenna khawatir Apakah harus menitipkan Esther kempati jumbo Aku akan tetap Merekam ini semua Dan aku harap Ruby juga tidak melihat Kondisi neneknya saat ini Sepertinya Anak dari Esther ini Adalah si Jenna ya teman-teman Dilihat dari Jenna yang lebih khawatir Ketimbang David Melihat kondisi Yang dialami Esther saat ini Kaset ketiga 15 September Saat aku merekam ini Esther berada di rumah sakit Tetangganya memanggil polisi Karena beberapa jam sebelumnya Di pagi hari Dia mendengar ceritan yang keras Dan mengerikan dari rumah Esther Sepertinya Esther bakal berada di rumah sakit ini Dalam beberapa hari ke depan Kami hanya akan mengatakan kepada Ruby Kalau neneknya jatuh Dan masih dalam kondisi yang baik Selanjutnya Kami hanya menunggu kabar Diagnosa dari rumah sakit Kaset keempat 17 September Kami membawa Ruby Untuk bertemu dengan neneknya Di saat itu Esther memberikan kepada Ruby Mainan boneka Yang dipanggil dengan nama Mr. Hobbs Ruby sangat senang Tapi harus kuakui Boneka kelinci ini Terasa tidak beres Ada yang aneh Jadi ini ya teman-teman Kondisi Dimana kita bisa melihat itu Waktu di ending Mr. Hobbs Playhouse kedua Di saat Esther memberikan boneka kelinci Kepada Ruby Dimana itu adalah kutukan Dan di tengah pencarian Waktu di ruang keluarga Kita akan mendengar suara Dari telepon Ternyata itu ada tetangga Dari Ruby Yaitu Mark Dia menelpon Karena khawatir Dengan kondisi rumahnya Kalau di telepon Gak ada yang Mengangkat-ngangkat Kaset kelima ya teman-teman 19 September Kami mendengar kabar Kalau Esther meninggal Dalam kondisi tidur Dokter tidak bisa Memberikan kabar Atau diagnosa apapun Dan berangkapan Bahwa kematian Tiba-tiba ini Juga hal yang aneh Kami pun harus Memberitahu hal ini Kepada Ruby Saat dia sudah pulang sekolah Hal ini pasti Tidak akan mudah Diterima oleh Ruby Kaset ke enam Yang juga adalah Kaset terakhir 22 September Ruby seperti Bukan dirinya lagi Semenjak mendengar Kabar kematian neneknya Kami pun harus Menyembunyikan Ketapelnya Karena dia terus-menerus Menembaki boneka Mr. Hobbs Ruby bilang Kalau itu Akan melindungi dirinya Dari serangan Mr. Hobbs Tapi Itu kan hanya boneka Toh Jadi Kami berdua pun Menyimpan ketapel itu Di locker Cina menaruh kunci locker Di bawah pot Ya sepertinya sih begitu Oke teman-teman 6 buah rekaman Sudah didapatkan Dan semua sudah jelas Dan saat ini Ruby pun Harus menemukan kunci Untuk bisa Mendapatkan ketapelnya Kembali Kunci pun sudah dirapatkan Dan kita bisa menuju Ke locker Tempat ketapel itu Disembunyikan oleh Kedua orang tua ruby Kode yang dipakai Adalah 1804 18 April Yang dimana Adalah tanggal Pernikahan Kedua orang tua ruby Just info ya guys Ini juga sudah Mengalami sensor Di versi awal Bukan ketapel Melainkan senjata api Jadi karena tidak seharusnya Anak kecil bermain senjata api Jadi developer Merubahnya menjadi ketapel Oke lanjut Dan dengan ketapel Yang dibawa oleh ruby Dia bertemu dengan Mr. Hobbs Dan menembakinya Sampai akhirnya Sosok Mr. Hobbs Menghilang Apakah dengan Hanya ketapel Kita bisa membunuh Mr. Hobbs Tentu saja tidak Dan disinilah Horror mulai terjadi Tiba-tiba Terdengar suara Nenek ruby Menyuruh ruby Untuk mendekat Dan memberikan Dia ciuman Ruby pun berkata Nana Bukannya Kamu harusnya Sudah Mati Mendadak Sosok Mr. Hobbs Muncul kembali Menaruh ruby Tapi Kali ini Dada yang bisa kita lakukan Hanya bisa berlari Lorong terasa Begitu panjang Saat dikejar Oleh Mr. Hobbs Kita sampai Di pintu keluar Game pun sudah selesai Akhirnya ruby sudah aman Di mobil polisi Tapi Disini terlihat Sosok Mr. Hobbs Yang masih tersenyum Dengan mengerikan Di dalam rumah Dia masih berkeliaran Lalu pertanyaannya Dimanakah orang tua ruby Apakah mereka berdua masih hidup Masih menjadi misteri juga Dan ini adalah ending Dimana ruby berhasil Melarekan diri Tapi ada satu lagi ending Rahasia Dimana sebelumnya Ruby harus membakar Ketas Di dalam rumah Dan saat kita berhasil kabur Rumah ruby pun Terbakar hebat Terdengar suara Ruby selamatkan kami Selamatkan kami Keluargamu Tapi yang terlihat Malah tangan dari monster Pemulai kebakaran Itulah jenis ending Kali ini Oke teman-teman Itulah seluruh Alur cerita Dari Mr. Hobbs Playhouse seri 1 dan kedua Dengan munculnya Cerita game Mr. Hobbs Seri kedua ini Membuat semua Menjadi menarik Menyeramkan Dan aku jadi Bersemangat Untuk membuat Alur cerita ini Buat kalian semua Semoga kalian paham Dengan alur cerita Yang aku buat kali ini Dan juga Tunggu ya Di video selanjutnya Akan aku buat video Seluruh ending Dan juga easter egg Baik di Mr. Hobbs seri pertama Dan juga seri kedua Terima kasih semuanya Yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa Juga like, share Dan juga komen ya Terutama buat kalian Yang suka dengan game ini Dan buat kalian yang belum main Semoga cerita ini Membuat kalian tertarik ya Tapi ya Ini spoiler ya teman-teman Terima kasih juga Buat yang sudah subscribe Channel Tatuto Semoga channel ini Bisa terus berkembang Jadi Tatuto pun bisa Semakin memberikan Yang terbaik Buat kalian semua Dan juga Buat semua yang bergabung Di membership Tatuto Love you all ya Dan juga member level 2 Bill Terima kasih Buat kalian semua Dan aku akhiri Video Tatuto kali ini ya teman-teman Sampai jumpa Di video alur cerita Dan teori selanjutnya Mohon maaf ya Kalau ada info yang salah Atau kurang berkenan Di video ini Sampai jumpa lagi Bye Bye Sampai jumpa lagi